Hai Bismillah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memperlihatkan tutorial atau cara menguliti kambing yang baik bersih dan tidak berbau ya pertama takma kita ambil dulu dari bagian kakinya selamat menikmati pertama-tama kita ambil dulu bagian kakinya baru kita lipat lalu potong klipnya setiap semua setiap putar baru kita potong klipnya kita potong semua yang bikinnya saya buat semua dulu itu memudahkan, menguliti, menarik dari atas ke bawah saya cari kelemahannya, memang mudah ya, semua begini caranya kita putar kita potong nah, beres, kayaknya sekarang, kita mulai besikan dulu pisang supaya tidak melengket bulunya tangan juga supaya tidak berbau jadinya kita ambil dari tolingan dulu kita putar jadi seputar gurunya yang melengket di pisang harus dibersihkan dulu supaya tidak melengket dikuli kita putar kita putar kita ambil dulu semua disini bagian sini jangan dulu melakukan penarikan gontar ditarik ke bawah kita bersihkan lagi tangan sama pisau kita ambil dari sini dulu ujung ke ujung rututnya baru naik langsung naik kita memudahkan penarikan ke bawah untuk memudahkan penarikan ke bawah membuka kulit bulunya nah sampai di leher baru kita ambil dari sini atas supaya memudahkan penarikan kita ambil yang bisa ditegang baru kita tarik setelah bisa ditarik kita menarikannya begini saya bantu sedikit bisa kalau ada yang melengket kita bisa supaya bersih supaya bersih kalau ada yang melengket kita bantu bisa supaya bersih bagian dadanya harus dibantu juga bantu bisa baru kita tarik lagi selalu gunakan air untuk membersihkan pisau sama tangan 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 selamat menikmati 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 yang bagian deburnya harus bersih bagian sini harus berhati-hati baru dari tulang ekor kita ambil dari sini dari atas dari bawah ke atas sini harus betul bersih dan sampai pecah kandung peminya ini yang menyebabkan ini yang menyebabkan daging kambing berbau biasa orang malas akan kambing karena pecah kandung peminya sehingga sehingga baunya menyengat nanti kita akan menjelaskan tutorial membersihkan jeruang kambing bersihkan 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 tangan sama pisau bersihkan tangan sama pisau harus berhati-hati harus berhati-hati harus berhati-hati bagian sini nanti pecah kandung peminya selamat menikmati berhati-hati bagian dari atas ke bawah kita potong saja ini Nah, sudah sampai selesai Saya bantu pisau Kalau agak keras Agak licin Agak licin Bantu pisau Tangannya hati-hati juga Jika ada pisau Alhamdulillah Selesai Nah, kita ambil Pisaukan daging Dari tulang Tantang basikan Tangan sama pisau Caranya begini Ambil dari sini Kita pegang ini Akan tapis Yang sebelah juga Demikian Ambil dari sini Kemudian dari sini Ambil dari sini Kemudian untuk menarik Isi perutnya Kita ambil dulu di Dagingnya Untuk memisahkan kerongkungan Dari Dengan daging Supaya mudah ditarik ke bawah Kita ambil dulu dagingnya Dari bagian sini Kemudian Kita ambil dari sini Kerongkungannya Bisakah untuk mudahkan penarikan Baru kita belah Dari sini Ketikam perutnya Belah dari sini Supaya aman Tidak Meletus Hati-hati di sini Dikenah Tempat Tainya Sampai pecah Pakainya Ujung-ujung Pisah saja Supaya tidak Membuat pecah Khususnya Babaknya Hati-hati di sini Harus berhati-hati Harus berhati-hati Ya Sebelah juga Begitu Lampelah saja Kemudian Biarkan dulu Khusus semua Airnya Kemudian Kita tarik Masukkan pisau Ke dalam Semudah Kemudian Yang ini Harus dibuang Betul Jangan sampai pecah Nium pedunya Ambilnya Harus hati-hati Betul Baru kita lakukan Penarikan Dari atas sini Supaya Kelakuan juga Ikut keluar Nah Perhatikan ini Perhati-hati Harus dibuang Antibau Secondary Hatinya Terima kasih Tenggak Teruntungannya Harus dibuang Baru kita ambili Isi dalamnya Hati sama Tenggak 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 dengan aman ya ambilnya harus hati-hati jangan sampai pecah berpisahkan dari khusus sama isi dalam isi jalan juga apa semua ini kita bersihkan juga kalau dagingnya mau disimpan harus jangan dicuci dulu jangan dicuci kalau mau disimpan di preset jangan dicuci dagingnya ya nah disini paling penting bagian duburnya disini kandung kemi semua lainnya semua disini pusatnya harus bersih betul nah ini kandung kemi ini kalau ini pecah perhatikan kalau ini pecah maka semua daging berbau semua biar dicuci berapa kali tetap bau ini sangat sangat aneh nyerawan ini harus berhati-hati harus berhati-hati cara mengambilnya harus profesional dari mana orang mengambil harus berhati-hati ini tergantung kebiasaan bagaimana caranya mengambil supaya tidak pecah kita ambil dari samping kita kikis kita kikis kita kikis kita kikis potong potong dari atas ke bawah disini paling perlu bagian sini paling perlu kita perhatikan ini kandung kemi ini harus berhati-hati betul jangan sampai pecah harus berhati-hati betul dan disini harus diperhatikan paling perlu jangan sampai pecah jangan sampai pecah yang lambat asal selamat sedikit lagi biar lambat atas selamat nah disini jangan sampai pecah tinggal sedikit lagi alhamdulillah alhamdulillah ini kalau pecah ini rusak semua daging alhamdulillah tergantung saya ini ingin makan baru bersihkan dengan baik bagian sini paling perlu ambil semua jangan ada yang tersisa disini ini yang bau semua ini bagian sini jangan ada yang tersisa bukan semua selamat menikmati sebetul bulunya biasa mereka begini segini harus dibersihkan juga nah alhamdulillah selesai sudah abang ini yang perlu bagian sini perlu bersih harus bersih betul kemudian dibawah sini sebutnya dibawa ekornya ini paling perlu bersihkan kemudian juga dihilangkan yang ini kita buang ini yang biasa bau juga nah selesai tinggal ini kita buang ini ya seperti yang terus terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati